PEMBICARA 1 Pembuatan sepatu didatangkan guna membantu pekerja lokal dalam proses pembuatan sepatu kulit di desa mereka. Dalam sehari, para pekerja mampu menyelesaikan 20 pasang sepatu kulit dengan berbagai model dan bentuk, tergantung minat para pemesan. Usaha rumahan yang mengandalkan anggaran dana desa sebagai modal utama ini diharapkan dapat menambah pendapatan desa dan mampu meresap pekerja lokal. Jadi, mengingat harga karit gaji menurun, jadi kita berpikiran kemana mencari solusi untuk penambahan ekonomi masyarakat ini. Jadi, terbesar di pikiran kita untuk membuat sebuah pabrik rumahan sepatu. Dan ini mudah-mudahan nanti akan menambah ekonomi masyarakat kita. Kenapa memilih sepatu? Sebab saya tengok di daerah Mandirinok tadi ini, pabrik sepatu rumahan ini belum ada. Sepatu hasil produksi usaha desa ini dijual di pasar lokal dengan pisaran harga 200 hingga 300 ribu rupiah, yang nantinya dipergunakan untuk keperluan pembangunan desa.